Halo semua, welcome back to Design Thinking for Business and Marketing Chatbots. Kali ini kita akan membahas tentang buyer persona dan mengapa mempelajari buyer persona itu penting. Apa itu buyer persona? Jadi, buyer persona adalah karakter fiksi yang merepresentasikan ciri-ciri dan kebiasaan target customer kamu secara umum. Jika kamu dapat mendefinisikan kebutuhan dan keinginan customer kamu secara sistematis dan detail, maka kamu akan mendapat mengembangkan alur percakapan dan strategi marketing yang sangat targeted dan efisien. Mengapa kita membuat buyer persona? Pertama, membangun konten percakapan efektif yang diminati oleh pengguna. Kedua, membangun brand yang sangat relatable dan mudah dipercaya oleh para pengguna kalian untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, memberikan konten edukasional yang sesuai dengan masalah pengguna sehari-hari, sehingga dia akan terus dan terus menggunakan chatbot kalian. Untuk viral marketing atau marketing word of mouth, buyer persona membantu kalian, pertama, untuk menaikkan konversi viral marketing dengan aktivitas promosi yang sesuai dengan perilaku, habit, dan minat pengguna. Kedua, menaikkan probability aktivitas share dengan menawarkan insentif yang relevan dan bermanfaat sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna. Ketiga, menghemat waktu dan tenaga dengan mengeliminasi kegiatan promosi yang tidak diminati oleh pengguna kalian. Untuk ketiga, untuk menaikkan sales conversion, buyer persona dapat membantu, pertama, merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua, menaikkan jumlah sales dengan teknik upsell sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi, untuk menaikkan sales, chatbot tersebut bisa didesain untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada menjual produk tambahan yang menguras spending mereka. Yang ketiga, menaikkan profit margin dengan segmentasi persona users dan personalized recommendations. Sekarang, bagaimana kita bisa menganalisa buyer persona secara simple namun komprehensif? Jadi, kami sudah mempersiapkan framework buyer persona yang kalian bisa gunakan secara mudah tetapi menyeleru. Framework ini membantu kalian untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku buyer yang kita bisa targetkan dan kita bisa analisakan untuk mendorong kemauan untuk membeli. Jadi, dengan buyer persona ini kita akan lebih mudah untuk melakukan soft selling, yaitu pendekatan penjualan secara halus daripada hard selling. Hal pertama yang kamu harus lakukan adalah mendefinisikan target audience kamu. Kalian bisa menggunakan kosa kata spesifik seperti ibu karir yang sibuk, mahasiswa pencinta makanan, atau fresh-grade programmer untuk secara akurat mendefinisikan target audience kalian. Di sini, kalian juga bisa menentukan apakah role mereka sebagai pembeli, promotor, atau calon reseller. Ketan umur mereka dan produk yang relevan untuk mereka. Semakin banyak informasi ini akan semakin baik. Tujuan step ini adalah supaya kalian bisa menentukan secara general target audience yang kalian cari. supaya kalian mempunyai sebuah gambaran untuk target audience yang kalian ingin kejar dan yang tidak kalian ingin kejar. Catatan penting adalah jangan menggabungkan dua buyer persona menjadi satu. Jangan menggabungkan ibu karir yang sibuk dengan mahasiswa pencinta makanan menjadi satu target audience atau buyer persona. Karena hal ini akan sangat mempersulit kalian ketika kalian menggunakan target buyer persona ini untuk membuat customer jenis yang fokus di fase selanjutnya. Setelah kalian menentukan satu target audience kalian harus menggambarkan watak dan perilaku target audience tersebut dengan lebih detail. Di sini kami sudah siapkan tiga bagian yang bisa diisi. Pertama, background. Kedua, foto dan ilustrasi. Yang ketiga, key persona. Dalam background ini kalian bisa menggambarkan gaya hidup mereka sehari-hari hal-hal penting dalam kehidupan mereka dan kebiasaan perilaku mereka ketika ingin membeli sesuatu. Untuk bagian foto kalian bisa memasukkan foto profil untuk menggambarkan target audience kamu secara visual atau mudah dimengerti oleh teman-teman kalian yang lain. Untuk key persona kalian bisa membuat nangkaian kata-kata sifat atau lifestyle atau gaya hidup yang menggambarkan target audience kamu seperti misalnya irit pencinta lakungan ataupun internet CV ataupun sibuk. Key persona ini akan membantu untuk mendefinisikan target audience kamu secara singkat tetapi jelas. Ketiga, proses ini akan membantu mengstimulasikan ide-ide baru untuk brainstorming goals challenge dan triggers buyer persona tersebut. Karena dengan ini kalian bisa mendapatkan gambaran yang lebih penuh tentang apa yang mereka cari ketika kita ingin menarikkan mereka. Setelah mendapatkan gambaran detail kita bisa meng-cluster persona mereka ke dalam tiga hal goals, challenges, dan triggers. Pertama, goals berfokus kepada kebutuhan dasar, needs, aspirasi, image, dan atau-atau masalah yang mereka ingin hindari yaitu pain avoidance. sebisa mungkin goals yang kalian cantumkan adalah sesuatu yang selalu dipikirkan di kehidupan mereka sehari-hari. Challenges adalah kesulitan yang buyer persona kamu hadapi untuk mencapai goals tersebut. Tantangan yang mereka harus lakukan atau ketidaknyamanan yang mereka harus lakukan ketika mereka ingin memecahkan goals tersebut. Kalian juga bisa mengevaluasi solusi-solusi sekarang yang mereka gunakan untuk mencapai goals dan masalah atau letak kelemahan ketika mereka menggunakan solusi tersebut. Apa yang solusi tersebut belum selesaikan. Seperti itu. Triggers adalah momen di mana mereka teringat akan goals tersebut. Ini adalah momen paling optimal bagi kalian untuk memberikan penawaran atau sales pitch. Jadi, contohnya ini trigger bisa saja pada saat makan siang atau pada saat melakukan kegiatan, pada saat hangat dengan teman. pada saat triggers ini, ini adalah saat paling optimal kalian untuk memberikan sales pitch kalian supaya mereka lebih tergiur untuk membeli. Tujuan kalian disini adalah menemukan triggers yang paling sering yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering triggers itu muncul, maka semakin banyak peluang yang kalian punya untuk mendapatkan sales atau memberikan sales pitch kepada customer kalian. last but not least, setelah menganalisa, kita bisa rangkumkan tiga kegiatan tersebut ke dalam How We Help. Di sini, kita secara singkat bisa merangkum apa saja solusi-solusi yang kita berikan untuk bayar persona tersebut berdasarkan goals, challenge, triggers, dan juga key persona. Kedepannya, solusi-solusi yang kita sebutkan dalam How We Help ini dapat kalian terapkan menjadi sebuah feature yang tepat guna dan dapat diluncurkan dalam checkboard kalian. Jadi bagaimana kita sekarang bisa melakukan konsep ini dan menggunakannya untuk memetakan target audience kalian. Mari kita contohkan penerapan ini. Pertama, saya ingin menjual diet-in food, makanan, atau food delivery. saya restoran yang bisa menjual makanan-makanan untuk menargetkan mahasiswa. Jadi, untuk pertama-tama, target audience yang kita ambil adalah mahasiswa pencinta makanan. Karena memang kebanyakan restoran saya dihadiri oleh mahasiswa yang memang food lover atau mencintai makanan-makanan baru. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka bisa berperan menjadi konsumen atau evangelist atau promotor. range umur mereka biasanya 17-25 tahun atau sedang kuliah dan mereka tertarik dine-in atau membeli snacks atau mengorder makanan lewat food delivery. kedua, mari kita definisikan mahasiswa pencinta makanan dengan detail. Kata-kata kunci dalam background dan kipersenat mereka adalah murah meriah, internet savvy, pembaca review atau rekomendasi, dan discount hunter. Kosa kata-kosa kata ini dapat digunakan dalam proses rekomendasi makanan yang checkbook. Jadi contohnya, ketika mereka mempunyai background yang dimana mereka itu budget yang cukup terbatas karena belum memiliki penghasilan sendiri, ini bisa menjadi bahan konsiderasi ketika kalian merekomendasikan makanan ke mahasiswa pencinta makanan tersebut. Goals yang mereka punya adalah menemukan makanan enak murah meriah sesuai budget. Ini dikategorikan dalam needs and pain avoidance. Yang kedua, mencari makanan trendy untuk di-share ke teman-teman yaitu image dan mendukung produk kebuatan Indonesia. Untuk mencapai goals ini, challenges yang dihadapi adalah sulit mencari makanan sesuai budget mahasiswa. Dipusingkan dengan terlalu banyak pilihan ketika menggunakan aplikasi-aplikasi food delivery dan sulit mendapatkan update diskon-diskon terbaru dalam satu pintu. Trigger saat goals ini yang tertikiran adalah waktu makan sehari-hari. Tiga kali sehari pada saat makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kedua, idle time. Ketika mereka menunggu teman, ketika mereka sentai di rumah, mereka kadang-kadang terpikirkan tentang goals ya, yaitu menemukan makanan murah meriah sesuai dengan budget. Yang ketiga, ketika mereka ingin planning atau diajak temannya untuk merencanakan tempat makan atau hangout di luar. Jadi pada saat itu mereka ingin mencari rekomendasi makanan trendy atau hidden gem yang ingin di-share ke teman-teman. Evaluasi saya personally, ketika melihat triggers ini, triggers ini tergolong sangat efektif karena triggers ini terjadi setiap hari, paling tidak tidak tiga kali sehari. Artinya apa? Artinya, dalam tiga kali sehari ini, mereka akan secara natural ingin atau merasa gelisah untuk mencari solusi atau mengecek chatbot yang kalian buat kalau chatbot kalian memang menyelesaikan solusi mereka. Seperti itu. Jadi tidak perlu marketing berlebihan, mereka akan datang ke chatbot kalian kalau memang chatbot kalian menyelesaikan masalah mereka. Berdasarkan analisa ini, maka fitur-fitur yang tepat guna dan bisa dikembangkan adalah, pertama, rekomendasi makanan berdasarkan budget mahasiswa, opening hours, halal, non-halal. Kenapa budget mahasiswa itu paling utama? Karena kita lihat di background, budget mereka itu cukup terbatas karena belum memiliki penghasilan sendiri. Jadi, background ini menentukan fitur-fitur yang ingin kita buat ketika kita membuat chatbot tersebut. Kedua, mereka ingin mengedamankan cloud wisdom atau review untuk membantu decision making. Jadi, kalau mereka ingin membeli makanan karena mereka sendiri influenced by reviews, mereka itu TikTok trend followers atau bahkan mereka itu internet savvy, maka mereka akan lebih nyaman untuk membeli ketika kita memasukkan review dari banyak orang. Seperti itu. Ketiga, mengupdate diskon-diskon terbaru secara instant dan cepat. Ini dibuat berdasarkan challenges. Sulit untuk mendapatkan update diskon terbaru dalam satu pintu. Jadi, ketika file membuat chatbot, sering digunakan ketika chatbot kalian mengupdate diskon terbaru secara instant dan cepat dalam pecakapan-pecakapan awal dengan mahasiswa pencinta makanan tersebut. Yang terakhir adalah merekomendaskan makanan rumah makan trending atau hidden gem di lokasi sekitar target audience. Kenapa? Karena memang mahasiswa pencinta makanan ini ingin menjaga image, mencari rekomendasi makanan trendy untuk di-share ke teman-temannya. Jadi, dengan kita memberikan rekomendasi rumah makan trending di lokasi sekitar, maka secara tidak langsung mahasiswa pencinta makanan ini akan berubah menjadi promoter untuk mempromosikan chatbot kita ke teman-temannya. Win untuk mereka dari image, win untuk kita dari sisi viral marketing. Saya tidak sadar apa yang kalian lakukan sebelumnya adalah memprioritaskan fitur-fitur baik yang dibutuhkan oleh pengguna dan mengeliminasi fitur-fitur tidak sesuai untuk bayar pesona tersebut. Proses ini sangat menghemat waktu dan tenaga yang harus kita keluarkan sembari menaikkan efektivitas chatbot ke depannya. Kalian bisa mengurangi effort kalian untuk membuat chatbot dan menaikkan outcome dari apa yang kalian dapatkan di chatbot tersebut. Jadi, sangat baik untuk chatbot developer. Jadi, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya atau ke tahap selanjutnya, kita make sure untuk menyiapkan checklist untuk memastikan deskripsi bayar pesona tersebut sudah sangat baik. Hal pertama yang harus di cek, apakah kamu hanya mengisi satu atau maksimal dua bayar pesona secara lengkap? Akan sangat baik kalau kalian fokus bayar pesona kalian atau target customer kalian ke satu atau dua pesona saja maksimal. Kenapa? Karena kalau kebanyakan maka chatbot kalian akan kehilangan fokus untuk mempersiapkan konten yang relevan dan on the other hand efektivitas untuk menarikkan berbagai macam target pesona tersebut. Kedua, apakah bayar background dan key pesona yang ditulis mencerminkan karakter dan perilaku bayar sehari-hari? Kenapa? Karena kalau tidak mencerminkan maka percuma strategi-strategi yang kalian kembangkan ke depannya tidak akan relevan oleh bayar secanggih apapun atau sebagus apapun kalian mempersiapkan desain kontennya? Ketiga, apakah kamu memiliki setidaknya tiga teman atau saudara yang memiliki bayar pesona tersebut? Sangat penting karena mereka lah yang paling tahu tentang persona mereka bagaimana mereka melakukan decision making atau keputusan untuk membeli. Maka dari itu kalian harus secara konsisten berdialog dengan mereka untuk memperbaiki gambaran bayar pesona kalian. Bahkan saya sarankan sebelum kalian membangun chatbot. Kalau kalian tidak ada bayar pesona tersebut kalau kalian tidak ada teman-teman atau kerabat yang sesuai dengan bayar pesona tersebut maka kami sarankan kalian untuk mencari tiga orang tersebut di luar atau melakukan survei secara ekstensif ditambah dengan interview. Again, kalian harus melakukan primary survey survey di mana kalian berinteraksi langsung untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara strategis. Keempat, apakah goals yang dituliskan terkait dengan issue needs atau image atau pain avoidance yang mereka hadapi sehari-hari? Kenapa ini penting? karena semakin sering mereka tertikirkan tentang isu-isu tersebut maka semakin sering mengakses chatbot kalian untuk mencari solusi tersebut tanpa harus diingatkan tanpa harus pan-marketing kalian akan mendapatkan active user usage atau active user base yang selalu mengecek chatbot kalian. Kelima, apakah triggers yang disebutkan terjadi setidaknya satu kali dalam sehari? Last but not least apakah setidaknya satu atau dua challenges yang disebutkan belum terselesaikan dengan solusi yang sudah tersedia? Untuk hal ini jika mereka sudah menemukan solusi tersebut maka mereka akan sulit untuk pindah kebiasaan atau menggantikan habit mereka untuk menggunakan solusi baru seperti chatbot kalian. Therefore lebih sulit untuk kalian mendapatkan customer baru. maka dari itu kalian harus memastikan bahwa challenges yang kalian masukkan belum diselesaikan solusi-solusi yang ada atau aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi berikut penjelasan mengenai bayar persona kalian bisa akses dan download framework ini di platform smoddy.ai bagian learn untuk kalian gunakan langsung pada saat kalian brainstorming membangun chatbot kalian. Thank you so much and see you in the next class. selamat menikmati